Hai Sobat Siti, kalian tau gak sih perlutan merangki penilaian resiko bahaya yang benar? Mulai dari atas, apa dari bawah? Nah, di urutan pertama ada eliminasi Upaya yang dilakukan untuk minimasi potensi bahaya pada lingkungan kerja Nah, di urutan yang kedua ada substitusi Upaya penilaian resiko bahaya dengan mengganti suatu alat atau bahan yang berbahaya Nah, di urutan ketiga ada perancangan Upaya penilaian resiko bahaya dengan melakukan modifikasi pada alat, mesin, atau area kerja Di urutan keempat ada administrasi Upaya penilaian resiko bahaya secara non teknis yang berusumber pada sisi pekerja Nah, yang terakhir ada APD, alat berlindung diri Upaya penilaian resiko bahaya yang berfungsi untuk melindungi tubuh para pekerja dari sumber bahaya Jadi, Sobat Siti, jangan masalah lagi ya Dalam urutan hidup penilaian resiko bahaya Pilih selamat, karena akan juga saja Sampai jumpa di video selanjutnya